TPPKK dari 12 Pekon di Kecamatan Karya Penggawa mengikuti pembinaan pokok program di Pekon Kebuaya, pekan lalu. Melalui pembinaan program tersebut, TPPKK tingkat desa diharapkan mampu menjalankan programnya di tengah masyarakat. Sedikitnya, 38 pengurus TPPKK dari 12 Pekon berkumpul di Pekon Kebuayaan untuk menerima materi dari TPPKK Kecamatan. Pembinaan dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat akan program kerja yang diusung oleh TPPKK di seluruh Indonesia. Pokok program PKK dibagi ke dalam 4 kelompok kerja. Pokja 1 mengelola program penghayatan pengamalan Pancasila dan Gotong Royong, Pokja 2 mengembang program pendidikan dan keterampilan serta kehidupan berkoperasi. Untuk Pokja 3, mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Terakhir Pokja 4 mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Selain memberi penjelasan tentang urayan program kepada masing-masing pokja, TPPKK Kecamatan Karya, penggawa juga menguraikan secara teknis tentang tugas pokok dan fungsi TPPKK tingkat desa. Perhatin Kebuayaan Heri Kurnia berharap pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, terus ditingkatkan, selain memperkuat kinerja lembaga dimaksud pembinaan yang terus-menerus pasti. Berdampak terhadap kemajuan masyarakat seluruh desa. Tujuan utama dari kegiatan ini untuk pembinaan, menambah pengetahuan serta wawasan dalam mencapai program-program dan target terhadap program yang ada di organisasi TPPK Kecamatan Kecamatan. Dan juga tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dari obat-obat khusus di Pekon Kebuayaan. Dan juga seluruh masyarakat Pekon Kebuayaan. Dari pesisir Barat, Lampung, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV